Tapi unik loh menurut gue tuh kalau misalnya di usia-usia yang terbilang masih udah bukan muda lagi tapi masih kecil ya Karena pengen coba deh cerita awal mula mau jadi Romo tuh gimana sih katanya dari SD ya Yang penasaran daftar aja langsung ke Mertuk Langsung aja Oh iya bentar lagi gelombang 2 Ada gelombang 2 Masuk Nah cobain aja dulu Nah Leon kan tadi bahas KPA KPA tuh apa? KPA itu ya persiapan atas Jadi ini yang masuk ini tuh jadi kayak ini yang buat kalau lu mau merasakan senari menengah Tapi lu awalnya mau SMA dulu gitu Jadi kayak ini dari SMA lu cuma menjalani KPA setahun kayak ini kelas persiapan Kayak buat membiasakan lu diri lu buat hidup di untuk menggereja gitu Kayak kata-kataan ninggalakunya bagian sebagainya Kayak baru abis itu menjadi masuk ke menari tinggi Berarti lu gak usah ngulang SMA lagi ya? Gak usah dong Gak usah dong Gak usah dong Jadi ada pertanyaan baru nih Jadi ada pertanyaan baru nih Kenapa lu pilihnya KPA bukan mulai dari KPP? Karena seminari menengah itu kan ada dua ya Satu mulai dari KPP itu lulus SMP masuk Ke jenjang SMA Ya Empat tahun abis itu Satu lagi KPA Setelah SMA lu masuk KPA baru ke seminari tinggi Nah kenapa lu pilih KPA? Kenapa gak mulai dari KPP aja gitu? Kan kalau lu mulai dari KPP aja Tahun ini masuk seminari tinggi ya Betul? Gak usah sih pilih ini? Kan kayak lu Kalau lu masuk KPA tuh kayak masih ada waktu tiga tahun Buat lu memikirkan di SMA biasa Tapi lu masih mau mengalami masa-masa SMA dengan manusia-manusia lainnya ya? Betul sekali! Intinya seperti itu Sebelum hidup tuh terpencil dari Bisa dibilang terpencil ya? Karena dari hal-hal duniawi ya? Ya bukan terpencil Memisahkan diri Memisahkan diri ya itu kata Bukan terpencil Karena masih bisa Masih bisa kontak juga Dalam orang tua segala macam Nah le Kita kulik sedikit tentang kehidupan pribadi lu Tentang pengalaman di Mistinan Gue mau nanya nih Pengalaman yang paling berkesan selama lu di Mistinan apa? Karena kan gue masuknya tapi masuk telat ya Gue masuk 2018 Lu masuk ke berapa? Dulu berapa ya? Selama lah kok Pengalaman lu lebih banyak Apa sih menurut lu pengalaman yang paling berkesan selama di Mistinan? Gak cuma satu boleh Pengalaman yang berkesan ya Pastilah ya Misa Pasti kan setiap minggu Maksudnya yang berkesan gitu Atau mungkin yang langsung nge-trigger lu Wah gue pengen banget jadi romo Nah betul Ya pengalaman buat nge-trigger itu Gak hanya lewat satu pengalaman Lalu kemudian itu ya Itu bisa saja Ya terjadi dari berapa pengalaman Kayak itu Ya kita terkumpul kan Tapi juga berdiskresi Mungkin pengalaman berkesan Mungkin ya Misa sama Bapak Uskup Gue yakin lu gak Misa sama Bapak Uskup? Gak cuma sekali dong Selama beberapa tahun Apalagi ini kata Edral Iya betul Enggak dong Gak harus kegiatan di dalam gereja sih yang gue maksud Misalnya kita jalan-jalan Mistinan jalan-jalan atau apa Yang paling gak misal Buat Bapak Uskup ya tentu saja Ya betul jalan-jalan Justru bukan jalan-jalan Yang Ya itu sebenarnya Kasarnya bukan jalan Ya memang kasarnya jalan-jalan Kasarnya jalan-jalan Tapi Tapi secara itu kan kayak Itu semacam reward buat kita Kita udah mengeluangkan waktu Untuk kita membantu di gereja Kayak misalnya Tadi yang Yohanas bilang Seminggu sekali Ini kita waktunya Rehat sejenak Kita singkirkan Segala Lupakan dulu Lupakan dulu Bentar ya Bentar ya Kita santai dulu Kita santai dulu Dan selama liburan itu Kita kan juga Sesama Mistinan Ya bonding-bonding juga Banyak kegiatan Kegiatan bersama Di sisi bonding itulah Proses barat Yang kemudian Menjadi Ya hal-hal menarik juga Karena kita juga bisa Jadi lebih dekat Satu sama lain gitu By the way Itu tadi Ngebahas soal Tugas sama Uskup Aku jadi ingat Ada satu kejadian Pada Aku masih Ah itu Ketika Sidang penutupan KWI Masih ingat Di saat itu Ada banyak Uskup Yang datang Dan Sepertinya Ada sebuah kejadian Yang cukup Menggetarkan Jiwa seorang Leon Saat itu Di gedung Kuskupan Boleh diceritain dikit gak Kejadian pas sama Monsignor Julius Kejadian yang apa ya Jangan pun Jangan berupa lupa Sebenernya ada dua kejadian Satu lagi saya Megang salib 30 menit Kayaknya bukan aneh Yang megang salib Waktu itu ya Pernah sekali Yang ketemu Monsignor Julius Kan saya Tapi kan saya di dalam Gerejanya Saya megang salib Berarti beda misa Beda misa Beda tidang Beda tahun Beda tahun Kalau Monsignor Julius Ada kita berdua Nah coba Ceritain itu Ceritain itu Coba dari Leon Jadi waktu itu Gue masih inget sih Sampai sekarang Itu 2019 Misanya penutupan Sidang Tahunan KWI Ya Dari awal misa Udah dapet Ya syok Bukan syok Udah suka cita gitu Ya Karena disitu kan ada Mungkin kalau ada yang nonton Misah Atau ikut di misa itu Kayak masih inget Ada Pengumuman penunjukan Uskup baru Waktu itu Di katedral Dipacakan oleh Musniur Pioro Piopo Anuncio Ya ya Uskup Ruting Ingat Uskup Ruting Karena waktu itu Gue juga tugas Tapi gue bukan Megang salib Tahun sebelumnya Saya megang salib Kita tugas Sama teman-teman ya Oke Lanjut Lanjut Dia dari itu Sebenernya dari awal Misah itu Udah kerak Sebetulnya Tugas gue bukan itu Jadi pada waktu itu Misalnya Gue seharusnya bukan Pegang salib Pegang wiruk Bukan sih Jadi ketika latihan itu Gue sebenernya pegang wiruk Iya kan Pegang wiruk Tapi karena satu dan lain Satu dan lain hal Jadi tukeran Sama temen gue yang buat salib Akhirnya Gue buat salib Ya Abis itu ketika Tugas biasa Penambutan-penambutan Kemudian Kejutan berikutnya datang Ketika sudah Ganti baju Diajak Makan 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 di Wisma Uskupan Wih Kemudian lagi nih Masuk Tempat tinggalnya Bapak Uskup Itu juga kan Masih baru-baru jadi Kardinal Monsignor Suhario Baru Nah Kemudian Foto-foto Ketika Bapak Uskup Udah mulai Jalan Untuk Residensi Sementara Waktu itu Di TIK ini Kalau gak salah Ketemu Bapak Uskup Emeritus Padanggung Jakarta Monsignor Julius Kardinal Darmuat Mojo Waktu itu Ya Berbincang Terus Dia bertanya Bukan berbincang dulu Saya tarik dulu Jadi ceritanya Kejadian yang mana nih Kejadian yang ini Ketika Monsignor lagi mau jalan Lalu Saya berteriak Itu Eh Niknya mati ya Oh enggak Ketika Saya berjalan Lalu saya berteriak Monsignor Itu Depan Temen saya Mau jadi Yesuit Lalu Monsignor Julius pun Memanggil Seorang Leon ini Langsung ditembak Begitu ya Apa yang disampaikan Monsignor Julius Waktu itu Keluh Ya Ya sudah Katanya ditunggu di mana Ditunggu di Dovisiat Di Magelang ya Ditunggu di Semarang ya Sudah dapet restu dong ya Berarti ya Ya Jadi ya ternyata Ketika saya baca Sejarahnya Lalu Itu dulu Sebelum jadi Uskup Dia adalah seorang Rektor Seminari Jadi dia tahu Bagaimana Bagaimana Seorang Seminaris Jadi ya ternyata Setelah gue baca lagi Sebelum dia jadi Uskup Jakarta Jadi Uskup Semarang Kalau kemudian dia jadi itu Ternyata Dia jadi Rektor Mertoyudan dulu Wah pas banget ya Masuk ke Mertoyudan dulu Kita doakan Semoga ketika Leon Sudah jadi Yang Mertoyudan Nanti Jangan-jangan jadi Uskup Masih bisa bertemu Dengan Monsignor Julius Ya amin Amin Panjang umur Menceritakan kejadian Sebelum Lo masuk ke Mertoyudan itu Itu bisa menjadi Sebuah kejutan Dan semoga Monsignor juga Nonton podcast ini Semoga ya Semoga ya Monsignor lihat nih Ini Ingat ini Udah jadi Ini udah Tinggal masuk Nah Inspirasi Tadi kan udah dibahas Lu terinspirasi oleh Almomberto ya Iya Ada gak satu Roll model Seorang Almokah Uskup kah Ada gak tuh Role model Iya Role model Jujurnya Uskup Jakarta sekarang Uskup Jakarta sekarang Insignor Ignasyus Suhario Kenapa Kenapa dia jadi Role model lu Bagaimana Ia meskipun Menjadi Ia meskipun Posisinya Sebagai Secara hirarkis Di gereja Indonesia Terutama Posisinya kan cukup tinggi Tentu saja Ketua KWI Uskup Agung Jakarta Kardinal pula Kardinal pula Dan juga uskup militer pula Iya Nah Tapi bagaimana dengan Meskipun dia ada Beberapa Kedudukan Itu dia kayak Tetap rendah hati Bagaimana Terpambang juga di motonya Ya aku melayari Tuhan Dengan rendahan hati Nah Kerendahan hati itulah Yang membuat saya Ya Menjadi Kan dia Ya role model Bagaimana kita menjadi Seorang pelayan Yang rendah hati Meskipun mendapat Setelah itu menjalani Sebesi yang Banyak Posisinya 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 cukup tinggi Jadi lebih ke Posisinya cukup tinggi Tapi bagaimana kita Bertindak Rendah hati Kita yang penting Ada istilah kan Apa Padi semakin berisi Semakin merunduk Sama tuh ya Gini Apa Bentar ya teman-teman Bentar ya teman-teman Bentik dulu Lu tadi memilih Model lu sebagai Monsignor Ignatius Cantinal Satu lagi nih pertanyaan Santo Santa yang Lu idolakan Apa nih Dan kenapa Santo Santa Idola ya Mungkin Mungkin Kalau gue jawab Mungkin Yohanes Paulus Kedua Sama nih sama gue nih Kenapa nih Kenapa Kenapa nih Buat gue John Paul kedua ya Terutama Ketika dia terpilih Jadi Paulus Kan usia cukup muda ya 58 tahun Oh gak salah Ya bagaimana Ya Dia mampu Merangkul Merangkul Banyak orang Yang kemudian Meski bukan karena Ya Paulus ya Ya secara notabene Itu kayak pemimpin Tertinggi gereja katolik Roma Di Dunia Tapi dia mampu Kayak merangkul Banyak orang Mau dari orang mana Dia juga mampu Terbuka Kan Kalau mungkin Pernama baca Dia juga salah satu Akabat terdekatnya Anak muda Oh iya bunda Teresa Sahabat terdekat bunda Teresa Salah kalau konteks ternyata Ya memang juga anak muda Karena dia juga yang Karena dia yang mencetuskan World Youth Day Betul Di World Youth Day Dia juga kan menjadi patron 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 di World Youth Day Itu juga Kayak Ya Ya juga punya semangat muda Jiwa mudanya juga masih ada Dan candaan-canda Candaan-canda Dia betul Dia bilang katanya Dia masih muda Walaupun usianya Sudah 70 tahun ya Ya Kita ya fakta menarik Santa Yohanes Paulus kedua Tidak pernah ke sini Pernah ke Indonesia Oh iya betul Pada tahun 89 tuh ya 89 Saya belum lahir Tapi saya tahu Di katedral juga Ya mungkin ada yang Bapak Ibu Atau Romo-Romo Yang mungkin Masih mengingat Peristiwa itu Itu Ya suatu hari bersejarah ya Di Indonesia Dan fakta menarik teman-teman Wiluk yang dipakai pada Misa Di GBK waktu itu Masih ada di katedral Masih digunakan Dan masih digunakan Sampai Sungguh bersejarah ya Bersejarah sekali Apalagi sekarang Sudah menjadi santo ya Ya sudah menjadi santo Dan kita tahu di NTT ya Kalau gak salah ya Yang tidurnya Waktu itu Dijadikan tempat suci Bisa dibilang ya Betul Banyak yang doa disitu juga Nah Tadi kan Leon udah ngomong Lu udah ngomong Soal Gimana Lu pengen bisa berkarya Ketika lu nanti Jadi imam muda Lalu lu juga Role model lu juga John Paul itu Yang juga Seorang Paus Yang ketika terpilih Juga masih cukup muda Terbilang muda Dan dekat dengan Anak muda Nah lu sendiri Sekarang sebagai Orang muda Dan yang kelak Akan menjadi seorang Imam muda Arti gereja Menurut lu apa sih Karena lu sendiri kan Akan menjadi milik gereja Lu akan melayani Gereja ini Istilah lu akan menjadi Ini nih Apa Mempelai gereja Yes Menikahi gereja Nah Gimana gereja Ini pertanyaan ya Memang dari orang-orang gereja Jadi bisa terlihat Ya memang Arti gereja Ya tentu saja Gereja itu Bukan gedung ya Yang dibicarakan Ini gereja Yang bukan gedung Tapi bagiannya Persekutuan umat Allah Umat beriman Yang berkumpul Karena dimana Yesus pernah bersabda kan Satu atau dua orang Yang berkumpul dalam nama aku Aku hadir Di tengah-tengah Ya Disitulah Ya itulah kayak Buat gue ya Inti gereja itu Sebenarnya bukan Ya bagaimana kita Bersek sebagai Umat Allah Jadi satu Itulah Inti dan dasar Gereja Buat Gue pribadi ya Ya gereja yang Bukan gereja yang Sehat Yang duduk di suatu tempat Ada yang pernah mendengar Dari Ketipan Paus Waktu itu Paus Francisco Kau gak salah Bukan gereja yang Sehat Yang kuat Berdiri Tegap Tapi Gereja yang Seharusnya Gereja yang Sakit Yang Kurang sehat Dan justru butuh Pertolongan kita Dan itulah Dimana Inti gereja itu Terletak Karena ya itulah Inti gereja Bagaimana kita harus Melayani Dan Ya bukan Suatu hal yang bergerak Di bidang sosial ya Tetapi ya Gereja itu Noto benanya itu Karena kan Persekutuan umat beriman Itu saja Suatu komunitas Intinya Komunitas yang Saling Membantu Satu sama lain Baik dalam duka Maupun duka Dan balik lagi Inti dari Ya jalan Tuhan Yesus Tentang cinta kasih Membantu sesama Ubikaritas et amun Apa tuh artinya Dimana Kan Dimana ada cinta kasih Hadirlah Tuhan Bahasanya beda Bahasanya sudah Ubikari Tinggi Kita mundur aja yoh Kita mundur aja Jangan gitu dong Bahasanya tinggi Nah Harapan lu Buat Kita-kita yang Terutama Yang masih Muda-muda yang masih aktif Di Miss Dinar Katedral Jakarta ya Dan Putri Sakristi Harapan lu apa sih Buat mereka Yang mungkin baru masuk Yang masih aktif Bertugas sampai sekarang Karena kan Gue udah pensiun Lu sebentar lagi pensiun Pesan lu apa Buat mereka Buat Ketan-ketan Miss Dinar Gak hanya Miss Dinar Katedral ya Gak hanya Miss Dinar Dan Putri Sakristi Katedral Buat semua Miss Dinar Yang menonton Kayak Kalian Bertugaslah Ketika Kalian masih Bisa Ketika Kalian masih punya Waktu Ya Korbankanlah Meskipun Ya memang Kadang berat Kadang berat Dan pada awal-awal Itu juga pasti Berat lah Kayak Lu merasa Kok Gue harus merelakan Waktu gue Tapi Ya Itulah Resiko Lu menjadi Seorang pelayan Dan Ya kembali lagi Tetaplah Semangat Apalagi ketika Musimisa Jam 6 pagi Aduh Waduh Barat banget tuh Mata Barat Tambah lagi dong Pesen buat Teman-teman Remaja Teman-teman Orang muda Dalam Menanggapi Panggilan Khusus Menjadi Biarawan Biarawati Menjadi Imam Boleh kali? Buat Panggilan Jangan Jangan Sekali-sekali Berpikir Masih ada Orang lain Karena Bukan itulah Yang dimau Oleh Ya Bukan Dibawa oleh Gereja Mungkin Ada yang masih Mengingat Romohani Waktu itu Pernah berkata Orang lain Boleh Panggil saja Tuhan Anak lain Asalkan Jangan Anak saya Bukan Melarang Atau Mengutuk Keras ya Tapi Hal ini Menunjukkan Lu berarti Selama ini Lu masih terikat Sama Anak lu Lu gak mau Memberikan Anak lu Yang Not Abandon Itu merupakan Suatu karunia Dari Tuhan Yang dipercayakan Pada Tuhan kan Kayak lu gak mau Memberikan Anak lu Buat gereja Kembali lagi Untuk Tuhan Ya Coba lah Terbuka Tapi kan pasti Pertimbangannya Benat Kalau anaknya Tunggal kan Itu Memang Tapi Ya Kembali lagi Kalau sudah tertanggil Bisa apa Ya Janganlah Menghalangi Tuhan Kalau sudah terpanggil Sudah Karena Kalau pun Sekarang belum Nanti kan pasti akan tertanggil juga Juga gitu ya Kalau sudah terpanggil Meskipun sekarang dielak Pasti tidak bisa Pasti ada rasa Urch Kayak Ada suara-suara yang berbisik Ada suara-suara yang memanggil Yang memanggil gitu Nah Terbincangan kita udah Cukup dalam nih Oke deh Mungkin Segitu kali ya Yang bisa kita gali dari lu nih Buat temen-temen yang masih kepo Langsung DM IG-nya aja Bener Nanti kita taruh NKD Nah Le Untuk menutup Episode kali ini Apa sih Ada gak Quotes favorit Mungkin Bukan quotes ya Lebih kepesan Kayak Sekarang ya memang Terutama Misinar Di gereja-gereja Manapun Ya pasti kan Berfokus untuk melayani Di gereja Tapi Cobalah Kembali Melayani lah Coba di Lingkungan atau wilayah Anda Kayak saya sebenarnya Ketika dari dulu Dari muda Berkarya di gereja Tapi kemudian Sedikit berkurang Berkarya di wilayah Lalu kemudian ketika sekarang Baru kembali lagi Ke wilayah Ya Cobalah Kalian Berkarya di Wilayah Sendiri Kayak sekarang Jadi Di Andreas Di parokita terdara Mulai bergerak Orang-orang mudanya Nah Kayak Pesan apa yang bisa diambil Kayak Karyan Ya tinggal di Suatu wilayah Gereja Nah ya Wilayah itulah yang Cobalah Kalau kalian Berbuat untuk gereja Cobalah Berbuat lagi Kembali Ke wilayah Tentu saja kan Nanti kalau kalian Sudah pensiun Misalnya pensiun Atau keluar dari Misdinar Atau Damput Risa Kristi Kalian akan Kembali ke wilayah Cobalah Berbuat sesuatu Untuk wilayah Wilayah tempat tinggal Tidak harus Wilayah Bukan tidak harus ya Tidak hanya Wilayah gereja Wilayah Ministrat Gereja Tapi bisa juga Wilayah Tempat tinggal RT RW Begitu Kembali lagi Ke lingkungan hidup Karena kan gereja Kita melayani di gereja Paling tidak seminggu sekali Kayaknya di Misa Tapi kan di lingkungan hidup Setiap hari ya Wilayah itulah Tempat kita Berdinamika Cobalah Buat sesuatu Untuk Wilayah Anda Apalagi sekarang Gereja makin terbuka Dengan anak-anak muda Jadi lebih banyak pilihan nih Untuk anak-anak muda Yang udah lulus Dari Mistrinal Putri Saristi Untuk berkarya di lingkungan Dimanapun itu Makasih banget buat Jawaban-jawaban yang Keren banget dah Boleh kita tepuk tanganin dulu Kita Wow Makasih banget Udah mau ditanya-tanyain Mau ditanya-tanya Mau dikepoin nih Mau kita kulik-kulik Waduh Nah teman-teman Terima kasih yang udah Mendengarkan podcast episode kali ini Semoga apa yang Di Infoin oleh Leon tadi Bisa berguna buat teman-teman Yang mungkin mau daftar ke Mertoyudan Mertoyudan juga Atau seminari-seminari lainnya Terpanggil untuk menjadi Imam Mungkin bisa membantu tuh Jawaban-jawaban dari Leon tuh Nah Mungkin dari kita Sampai segitu aja kali ya Sampai segitu aja kali ini Episode kali ini Tentang Leon Sudah terjawab semua Pertanyaan-pertanyaan kita Dan semoga kita bisa bertemu Di episode selanjutnya Pertanyaan kita Pertanyaan kita